Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Diri Vinaldo Channel di video kali ini, ini aku sudah berada di depan warung aku ya kedai, warung kopi aku kali ini aku ingin membahas total biaya yang aku habiskan untuk membangun ini semua ya teman-teman ini udah sore, aku bikinnya udah udah sore, jadi sedikit gelap gak apa-apa ya teman-teman jadi aku akan membahas mulai awal total biaya yang aku habiskan untuk membangun ini karena ini kemarin ada yang tanya seperti ini ya teman-teman jadi aku akan jawab di video ini biar lebih jelas ya untuk teman-teman juga barangkali ada yang ingin ditanyakan so komen saja di bawah ya utamanya tentang ini usaha kedai kopi atau warung kopi atau angkringan kayak gini ya guys nah oke langsung saja kita bahas satu persatu nah untuk pertama kali yang kita siapkan teman-teman yang jelas kita sangat butuh sekali yang namanya tempat ya ini sebelum teman-teman itu membuka suatu usaha atau warung kopi kayak gini teman-teman harus memperkirakan dulu dimana tempatnya ya karena ini ada tempat kemarin ini kurang lebih kalau total semuanya ini hampir lima kali delapanan tapi kalau warungnya itu empat kali enam empat kali tujuh ya sama yang ini tuh ya di totalnya nah kemudian setelah teman-teman itu sudah nemu tempat fik tempat yang jelas teman-teman harus ini bangun fondasi dulu ini ya jadi untuk karena ini tak buat model esehan jadi aku bentuk kayak gini sederhana ya ini juga model kuno gak pake keramik juga gak pake apa dan sebagainya memang asli dari semen kayak gitu ya ini kurang lebih kemarin itu aku rinci aja ya teman-teman nanti teman-teman mencukupkan model teman-teman sendiri barangkali yang pengen kalau ini kemarin aku butuh pasir kurang lebih satu pikep udah cukup kalau ginian ya satu pikep sudah cukup kemudian untuk bataku itu kurang lebih seratus lima puluh bataku ya kemudian sama semen kurang lebih lima sakan kemarin kalau enggak hampir sepuluh gitu ya tuh jadi karena itu harganya juga relatif kalau aku total ini kurang lebih satu juta itu untuk sudah plus sama tukangnya ya teman-teman sama tukang yang desain kayak gini karena kemarin itu juga disini menyelesaikan kurang lebih ini dua sampai dengan tiga hari ya karena juga tukangnya itu disini ada yang lapan puluh ada yang seratus jadi tergantung teman-teman di wilayah teman-teman itu berapa kayak gitu ini khusus untuk latar gini aja jadi kurang lebih segitu ya teman-teman tergantung teman-teman mau buatnya seperti apa dan barangkali sudah punya simpenan modal atau bahannya kan enggak sampai segitu ya teman-teman kemudian itu bahan yang pertama yang kedua aku tuh bambu ya kalau bambu kemarin aku total tuh kurang lebih 500 ribu ini sudah lumayan banyak ya 500 ribu itu lumayan banyak tapi itu pun aku juga ngambil sendiri ya teman-teman di di apa itu di di pegunungan ya karena disini ada yang punya kebun bambu jadi aku beli tapi ngambil sendiri jadi itu sedikit ada nilai apa ya ada keringanan hargalah kayak gitu jadi yang dibutuhkan yang jelas ini butuh bambu yang besar-besar kayak gini ya teman-teman nah itu kita butuh yang ini yang besar-besar 1 2 3 4 5 6 6 bambu ya ini yang yang besar kemudian itu ya itu yang besar tuh tapi yang 500 ribu jadi banyak sekali juga di atas itu ya bisa teman-teman melihat itu juga tergantung teman-teman berapa harga bambu di rumahnya tapi kalau disini aku tuh modal 500 ribu untuk bambu yang kayak gini ya bambu yang besar-besar kayak gini tapi kalau yang kecil-kecil ini kecil-kecil itu ini aku tuh ngambil sendiri di rumah istri kemarin jadi ya gak bayar kayak gitu tinggal nambahin dekorasinya sendiri karena kemarin itu aku buat sendiri ini ya teman-teman terus untuk tukang ya untuk arsiteknya itu kalau namanya disini itu tukang ya teman-teman arsiteknya itu kemarin aku sekalian itu tiga tiga arsitek untuk bambu itu pun per hari 150 kalau disini gak tau di rumah teman-teman jadi kemarin itu hanya membutuhkan dua hari itu sudah berdiri kayak gini ya sudah berdiri tok tapi untuk yang dinding-dinding kayak gini ya dinding-dinding kayak gini itu ini aku sendiri semua yang buat guys ya dan intinya bisa berdiri yang kerangga-kerangga tok ya berdiri kayak gini kemudian atap itu semuanya butuh waktu dua hari itu tapi tiga arsitek itu langsung selesai guys cuma satu orang itu 150 biayanya kalau disini jadi itu saja kurang lebih aku tuh memakan biaya untuk bambu modal bambu saja kurang lebih 1.500.000 ya itu plus babu plus alat-alat dan dan apa itu dan ya konsumsi dan sebagainya itu ya kurang lebih 1.500.000 beda dengan ini ya lain dengan ini ini total kemarin tuh kurang lebih juga hampir berapa ya ini ya ini agak lama sih teman-teman ini kemarin kurang lebih ini juga 1.000.000 ini ya teman-teman 1.000.000 untuk semua semuanya ini ya kalau gak salah tuh 28 28 ini apa nama ini S-Base ya ini namanya S-Base 28 S-Base kurang lebih juga kemarin aku anggarkan 1.000.000 itu sudah bisa terlihat bambu 1.500.000 kemudian untuk yang apa itu ini tadi juga 1.000.000 aku anggarkan itu sudah masuk 2.500.000 ya ditambah yang ini 1.000.000 berarti sudah 3.500.000 kayak gitu ini baru yang baru yang kerangka yang masih kerangka jadi nanti beda dengan yang ini lain-lain ini sekarang kita lanjut untuk yang aku kerjain sendiri ya tanpa bantuan tukang karena saya rasa juga daripada buang-buang modal jadi aku buat sendiri saja guys kayak gini-gini ini butuh teman-teman kayak ini apa namanya rang kayu kecil-kecil kayak gitu jadi buat kayak gini juga kita butuh kalau ini aku beli 100.000.000 kalau yang ini ini pun kalau teman-teman pengen beli kayak ginian biasanya itu memang yang jual itu keliling keliling gak ada tokonya itu 100.000.000 aku beli 2 dengan yang disana nah ini butuh ini semua aku sendiri tanpa minta bantuan tukang karena kalau minta bantuan tukang harus bayar ini aku tangani sendiri semuanya itu kurang lebih kayu juga plus bambu yang kayak gitu aku anggarkan juga 1.000.000 jadi udah masuk 4.500.000 itu ya itu lain-lain 4.500.000 insya Allah udah cukup ya kalau itu dianggarkan 1.000.000 jadi kemarin itu ya kurang lebih kayak gitu itu baru itu ya teman-teman 4.500.000 kemudian ini beda dengan kayak gini beda masih belum ini buat ginian meja ini awalnya memang meja meja ini ya teman-teman aku masuk ya ini meja meja gini awalnya jadi aku hias kayak gini ini juga kemarin kurang lebih menghabiskan 500.000 eh gak sampai kurang lebih 300.000 sama ongkos tukangnya ya buat ginian triplek ini ya buat triplek lain dengan itu juga ya teman-teman apa lemari itu dan juga etalase itu beda kalau itu sih juga menyesuaikan teman-teman ya tinggal dekorasinya itu kayak apa kayak gitu juga ini ya lampu-lampu ini juga kabel lumayan banyak ya teman-teman ini kemarin aku anggarkan 500.000 kemarin itu insya Allah lebih karena lampunya juga banyak nah ini lampunya juga sudah banyak nah di tengah juga ada itu ya ini untuk lampu utama disana untuk lampu dapur nah ini sebenarnya aku mau kasih banner cuma ini sementara karena belum sempat ngedesain untuk ini rencana tak kasih menu disini ya teman-teman jadi kalau duduk disini langsung lihat menu kayak gitu jadi ya itu ya teman-teman untuk sekilas aku rinci satu persatu kira-kira mana yang paling banyak untuk memakan modal saya rasa sih untuk bahan utama dok ya teman-teman yang jelas kalau teman-teman itu ingin punya rencana bikin seperti ini juga ini memang rencana aku ingin dari bambu inginnya dari bambu modal utamanya itu bambu bahan utamanya bambu nah itu ya ini cuma sengaja gak aku hidupin karena masih pagi kalau ini memang beda lampu putih ini lampu kuning kalau disini nih guys ini lampu kuning yang aku matiin tambah pemanis juga nah ini juga beda dengan itu ya kursi ini juga beli sendiri itu ya lain itu 100 ribu eh 50 ribuan 1 berarti 200 ribu sama meja itu juga bikin sendiri ini ya menyesuaikan dengan apa yang teman-teman punya yang jelas desain sedemikian rupa jadi kalau aku simpulkan ini kurang lebih kemarin aku tuh menghabiskan total antara 5 sama dengan 6 juta ya ini lain dengan yang aku jual ya teman-teman untuk yang aku jual kemarin itu hanya es ya tapi next video aku akan sharing kepada teman-teman ya untuk cara memulai kita bisnis warung kopi atau kedai kopi ini ya untuk sementara itu dulu ya karena ada yang tanya jadi aku jawab buat teman-teman yang ingin tanya juga jangan lupa tulis di kolom komentar oke teman-teman terima kasih sudah menonton semoga sukses selalu yang ingin buka usaha sampai jumpa bye